Ski Nazar dipercaya memerankan sosok Varel, pengusaha muda yang arogan di serial WTV original Cinta Fitri yang mulai tayang kemarin. Selasa, 5.10 pukul 18 waktu Indonesia Barat di layanan streaming WTV dan iFlix. Serial ini merupakan remake dari sinetron sukses di tahun 2006 dengan judul yang sama. Sebelumnya, tokoh Varel dalam sinetron dimainkan oleh toku Wisnu yang begitu melekat di mata penggemarnya. Bahkan, Wisnu dinilai sangat cocok memerankannya. Meski demikian, Ski Nazar mengaku dirinya tidak ingin menjadi toku Wisnu dalam memerankan Varel di Cinta Fitri yang sekarang. Ski justru dituntut untuk memiliki karakter sendiri dan mengembangkan tanpa bayangan toku Wisnu. Bahkan karena ingin membentuk karakter Varel yang kekinian, Ski Nazar tidak disarankan menonton akting toku Wisnu di sinetronnya terdahulu. Sempat sih gimana gak sama, makanya pas reading gak disarankan banyak nonton sinetronnya. Bukan menghilangkan, tapi biar kita bisa kembangin sendiri dan untuk ngasih sesuatu yang lebih fresh tapi tanpa ngilangin esensi Cinta Fitri-nya. Yang penting banyak komunikasi sama sutradara dan pemain untuk ngasih sesuatu yang fresh. Ungkap Rizky Nazar dalam jumpa pers peluncuran serial WTV original Cinta Fitri di MD Entertainment, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin 4.10. Rizky Nazar yang dipasangkan dengan Tisa Biani itu juga merasa sudah bisa merasakan bagaimana memerankan sosok Varel melalui skenario yang diterimanya. Menurutnya, Varel yang dimainkan sekarang sedikit berbeda. Dari skenario pun sudah sangat membantu aku ngebentuk sesuai apa yang diinginkan sutradara. Secara psikologis beda juga yang nonton di televisi dan HP jadi semua udah cukup membantu membedakan dari yang sebelumnya, terang Rizky Nazar. Rizky Nazar juga siap menerima kritikan hingga masukan jika ada netizen atau penggemar yang membanding-bandingkan aktingnya dengan toku Wisnu. Harus siap karena itu pasti akan ada. Karena fansnya banyak dan itu yang jadi ketakutan aku sebelum mengiakan menjadi Varel. Tapi ya harus siap, pungkas Rizky Nazar. Terima kasih telah menonton!